Salam Bapak Ibu semua, beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Jul, apakah Jibril yang ada di dalam Islam dengan Gabriel yang ada di Alkitab, itu sama Pak? Kita akan bahas, yang satu, membuat ketakutan orang yang dijumpainya, yaitu Nabi Junjungan Saudara-saudara kita yang dari Islam, sampai dia lari ketakutan dan diselimuti oleh istrinya yang bernama Khadijah, sementara tiga orang yang dijumpai oleh Gabriel, yaitu Daniel, Zakaria, dan Maria, memberikan pesan yang sama, bahwa jangan takut dan membuat orang yang dijumpainya tetap tenang. Mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Di dalam Sohi Al-Bukhari 4572, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laitz, dari Uqayl, dari Ibnu Syihab, dalam riwayat lain. Dan telah menceritakan kepada aku Soed bin Marwan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Risma, telah mengabarkan kepada kami Abu Salih Salmawai, ia berkata. Telah menceritakan kepada aku Abdullah, dari Yunus bin Yazid, ia berkata, telah mengabarkan kepada aku Ibnu Syihab, bahwa Urwah bin Zubair, telah mengabarkan kepadanya. Bahwa Aisyah, istri Nabi berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah, diawali dengan ar-ruqya sedikah, mimpi yang benar, di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi, kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam Gua Hira, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan untuk itu, beliau membawa bekal. Setelah perbekalannya habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya sehingga kebenaran pun datang pada beliau, yakni saat beliau berada di dalam Gua Hira. Malaikat mendatanginya seraya berkata, bacalah. Maka Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku, hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi kepada aku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu menarikku kembali dan mendekatku, hingga aku merasa kesulitan. Lalu memerintahkan kepada aku, untuk kedua kalinya seraya berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Ia menarik lagi dan mendekatku ketiga kalinya, hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Rasulullah kembali kepada Khadija, seraya berkata, Selimutilah aku, selimutilah aku, hingga perasaan takut beliau pun hilang. Sesudah itu, beliau berkata kepada Khadija, Wahai Khadija, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri. Akhirnya beliau pun menuturkan kejadian yang beliau alami. Khadija berkata, tidak, bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu demi selama-lamanya. Sesungguhnya engkau benar-benar seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi. Seorang yang jujur kata-katanya. Menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tidak punya. Engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Akhirnya Khadija pergi dengan membawa beliau hingga bertemu dengan Waraka bin Naufal. Dia adalah anak pamannya Khadija, yakni saudara bapaknya. An-Naufal adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa Jahiliyah. Ia seorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu, ia telah menjadi syekh yang tua rentah lagi buta. Khadija berkata kepadanya, Wahai anak pamanku, dengarkanlah tuturan dari anak saudaramu. Waraka berkata, Wahai anak pamanku, apa yang telah kamu lihat? Maka Nabi pun mengabarkan kepadanya tentang kejadian yang telah beliau alami. Kemudian Waraka pun berkata, Ini adalah namus yang pernah diturunkan kepada Musa. Sekiranya aku masih muda dan sekiranya aku masih hidup. Ia mengatakan beberapa kalimat. Kemudian Rasulullah bertanya, Apakah mereka akan mengusirku? Waraka menjawab, Ya, tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali ia akan disakiti. Dan sekiranya aku masih mendapati hari itu, miscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat. Tidak lama kemudian, Waraka pun meninggal. Sementara Wahyu terputus hingga membuat Rasulullah sedih. Muhammad bin Syihab berkata, Telah mengabarkan kepadaku Abu Salama bin Abdurrahman. Bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansarih radiyallahu anhum berkata, Rasulullah menceritakan kejadian pertama kali turunnya Wahyu. Beri bersabda, Ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara yang berasal dari langit. Maka aku pun mengangkat pandanganku ke arah langit. Ternyata di atas terdapat malaikat yang sebelumnya mendatangiku di Gua Hira. Tengah duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun lari darinya dan segera pulang. Nemui keluarga aku seraya berkata, Selimutilah aku, selimutilah aku. Maka keluarga beliau pun segera menyelimutinya. Kemudian Allah menurunkan firmannya. Ya ayuhal mudasir, Kum fa'anjir warobaka fakabir, Wasiyabaka fatahir, Warruzza fahjur. Wahai orang yang berselimut, Bangkitlah dan berilah peringatan, Dan Tuhanmu agungkanlah, Dan pakaianmu sucikanlah, Dan tinggalkanlah sesembahan berhala. Abu Salamah berkata, Arizja adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaum jahiliah. Setelah itu, maka turunlah wahyu dengan beruntun. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat tadi. Dari hadis yang sudah kita baca, Jibril yang dijelaskan di dalam Sohiyah Al-Bukhari, Sangat menakutkan Nabi Junjungan Saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, coba kita bandingkan dengan Gabriel yang ada di dalam Al-Kita. Kita baca di dalam Daniel 8 ayat 15 sampai 18. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu, Dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungku. Lalu ia berkata kepadaku, Pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, Jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi, ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lihat, Gabriel menjumpai Daniel, Dia malah menopang dan membuat Daniel bisa kuat kembali berdiri, Bapak Ibu. Kasus yang kedua, Di dalam Lukas 1 ayat 11-13, Maka tampaklah kepada Jakaria seorang malekat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbab pembakaran hukuman. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malekat itu berkata kepadanya, Jangan takut, hai Jakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, Dan haruslah engkau menamai dia Johannes. Lihat, balik lagi. Bahwa Gabriel mengatakan kepada Jakaria, Jangan takut. Bukan membuat Jakaria ketakutan dan lari sampai dia lari menjumpai istrinya. Berbeda dengan Jibril yang kita baca tadi di dalam hadis. Pribadi yang ketiga, Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malekat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malekat itu masuk ke dalam rumah Maria, Ia berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malekat itu kepadanya, Jangan takut hai Maria, Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lihat, Pesan yang kembali yang disampaikan oleh Gabriel, Bahwa ketika dia masuk ke rumah Maria yang seorang perempuan, Dia memberi salam kepada Maria. Dan dia berkata, Jangan takut. Tiga orang yang dijumpai oleh Gabriel, Memberikan pesan bahwa, Tidak ada satupun yang tiga itu, Yang dibuat ketakutan sampai lari, Untuk menyembunyikan dirinya. Bahkan, Gabriel selalu mengatakan, Jangan takut. Nah, Kalau seandainya Jibril itu sama dengan Gabriel, Terlihat bahwa perlakuan Jibril atau perlakuan Gabriel, Itu berbeda Bapak Ibu. Kalau yang satu ditakuti, Yang tiga lagi, Malah dibuat tenang, Dan jangan takut. Nah, Kalau dari sini kita lihat Bapak Ibu, Berarti ada perlakuan khusus yang dilakukan oleh Gabriel, Kepada tiga tokoh Alkitab itu. Sementara untuk satu, Orang, Nabi Junjungan Soerah 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 dari Islam, Malah dibuat ketakutan. Nah, Yang kedua adalah, Kalau kita katakan, Bahwa Gabriel itu berbeda dengan Jibril, Itu artinya, Kalau Gabriel itu, Setiap kali menjumpai orang, Dengan tiga contoh kasus, Membuat orang tidak takut. Sementara yang tanda kutip, Mengaku Jibril itu, Membuat orang itu takut. Maka, Itu menunjukkan bahwa Jibril, Itu tidak sama dengan Gabriel Bapak Ibu. Silahkan tuliskan komentar Anda, Pada video di bawah ini. Semoga ini bisa menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!